Jakalola, jilid 19. Akan tetapi, alangkah terkejutnya pemuda itu pada waktu dia mendengar suara orang di belakangnya yang berseru halus. Saudara, harap suka tunggu sebentar. Pemuda itu membalikan tubuhnya, menghadapi Lisi dan segera mengangkat tangan memberi hormat. Lisi cepat-cepat membalasnya dan diam-diam ia memuji kesopanan pemuda ini yang usianya jauh lebih tua daripadanya. Nona ada keperluan apakah Nona mengejar saya? Saudara, kiranya tidak baik ku biarkan saja kau pergi tanpa menyatakan terima kasih atas pertolonganmu dan pemuda itu tertawa dan wajahnya yang masak dan agak muram itu tampak jauh lebih muda kalau tertawa. Wah, harap Nona jangan memperoloku. Sama sekali aku tidak menolongmu, karena kalau tidak kebetulan aku turun tangan terhadap mereka, kiranya mereka itu akan menerima nasib yang lebih berat di tangan Nona. Dengan kepandayan yang Nona miliki, sungguh aku merasa malu kalau aku dikatakan menolongmu. Ah, bagaimana kau bisa bilang demikian? Dengan kepandayanmu yang begitu tinggi dan sikapmu yang amat merendah, kau sungguh membuat aku yang bodoh menjadi kagum, saudara. Nona, sebelum aku bergerak kau sudah tahu tadi, sekarang dengan mudah kau dapat menyusulku, ini saja sudah membuktikan bahwakah seorang yang lihai. Sudahlah, tidak perlu puji memuji ini. Bolehkah aku mengetahui siapa gerangan nama Nona? Aku sendiri bernama Yohan. Yohan, serasa pernah aku mendengar nama ini. Lisi mengerutkan kening, mengingat-ingat, akan tetapi tidak berhasil. Memang tentu saja dia tidak ingat karena andai kata pernah mendengar, tentulah dari percakapan atau penuturan ayah bundanya yang pernah menyebut nama ini sebagai murid dari pendekar buta. Nona siapakah dan murid siapa? Aku murid orang tuaku sendiri, ayahku adalah Tan Kong Bu, ketua Minsan Pai, dan namaku Tan Lisi. Ah, tentu saja Nona pernah mendengar namaku, tentu dari Tan Lung Hiong, ayahmu. Aku sendiri sudah lupa lagi kepada beliau, akan tetapi antara ayahmu, terutama ibumu dan Su Hu ada hubungan yang ngerat sekali. Ketahuilah, Su Hu adalah pendekar buta. Ah kini Lisi yang berah-ah-ah saking herannya. Lalu dia teringat akan langkah-langkah seperti orang mabuk yang tadi dilakukan Yohan ini dan yang ia ingat ada persamaannya dengan Suan Bu. Dan sekarang tidak aneh lagi baginya akan kelihayan pemuda ini. Kiranya murid pendekar buta, kepandainya tentu saja hebat. Kalau begitu, dia, dia itu sutemu, otomatis ingatannya melayang kepada Suan Bu sehingga kata-kata itu keluar dari mulutnya. Yohan adalah seorang pemuda yang sudah matang pikirannya dan dia sangat cerdik. Oleh karena itu sikap dan kata-kata gadis cantik manis itu sudah cukup baginya untuk menduga bahwa tentu ada sesuatu di antara gadis cucu raja pedang ini dengan putra suhunya. Siapa lagi kalau bukan Suan Bu yang tadi disebut si dia sebagai sutenya? Sutenya memang hanya seorang, yaitu putra suhunya itu. Nona maksudkan kuah Suan Bu sute? Apakah dia sahabat baikmu? Di mana adanya sute sekarang? Hal yang aneh terjadi, yang membuat Yohan sendiri terheran-heran dan terkejut bukan main. Gadis manis itu tiba-tiba menangis. Air matanya bercucuran dan kedua tangannya sibuk mengusapi air matu yang mengalir pada kedua pipinya, pundaknya bergerak-gerak dalam isak tangis yang menyedihkan. Yohan berdebar hatinya, kekhawatiran hebat mencekam jantungnya, timbulah dogaan yang bukan-bukan. Nona, ada apa dengan sute? Apakah yang terjadi tanyanya, wajahnya berkerut dalam kegelisahan. Malah petaka hebat, dia dan aku, kami berdua celaka, Lisi terisak-isak. Semenjak ia mengalami bencana itu, baru kali ini ia berkesempatan bicara dengan seorang yang ia percaya, karena itu ia tak dapat menahan kesedihannya. Di lain pihak, Yohan terkejut seperti disambar petir. Dia sampai lupa diri sehingga kedua tangannya memegang lengan Lisi, lalu diguncang-guncangnya Nona yang menangis itu sambil berkata, Ada apakah? Siapa mengganggu sute? Dimana dia dan apa yang telah terjadi? Melihat betapa Nona itu menurunkan tangan dan dengan kaget memandangnya, Yohan melepaskan kedua tangannya dan berkata, Maaf, aku sampai lupa diri. Ahaha, kau tenangkanlah hatimu, Nona dan berceritalah yang baik. Ketahuilah, semenjak kecil aku tidak bertemu dengan sute, hatiku penuh kerinduan, Maka mendengar dia ditimpa malapetaka, hatiku menjadi gelisah bukan main. Apakah dia terluka? Lisi mengjeleng kepala. Tidak terluka, dan sekarang entah dimana, akan tetapi apa yang menimpa kami berdua lebih hebat daripada luka atau maut sekalipun. Dengan muka menunduk dan suara perlahan, kadang-kadang terputus oleh isak tangis, Lisi akhirnya menceritakan semua pengalamannya dengan Suon Bu, juga mengenai tipu musliat penuh fitnah yang dilakukan oleh Ang Hwe Apai. Begitulah saudara Yohan, dapat kau bayangkan betapa marah ayah melihat keadaan kami, mendengar suara ayah agaknya dia takkan puas kalau belum membunuh Suon Bu untuk mencuci penghinaan. Padahal, padahal Suon Bu sama sekali tak bersalah dalam hal itu. Dan kau hendak kemanakah sekarang, Nona? Kemana lagi? Keliong Tau San hendak menemui ayah Suon Bu dan menceritakan semua hal itu kepada ayah bundanya. Harap kau suka membantuku, berat juga mulut ini bercerita kepada pamanku Akun Hang dan istrinya. Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu, Nona, demi kebersihan nama Sute pula. Akan tetapi, kau dan Sute yang begitu lihai bagaimana sampai dapat tertawan? Siapakah yang menjadi jago Ang Hwe Apai ketika itu? Setauku, yang paling lihai hanyalah Ang Hwe Anionio dan pemuda yang bernama Ouyang Lem. Akan tetapi aku sangsi apakah dua orang ini dapat mengalahkan kau dan Sute. Kalau hanya mereka berdua, agaknya kami tidak akan dapat tertawan musuh, Lisi menarik nafas panjang penuh sesal. Selain mereka, masih ada dua orang kakek yang pada saat aku ditawan, Kudengar namanya sebagai pendeta Maharsi dari Barat dan yang seorang lagi Bawi Sian Jin, Masih ada lagi seorang iblis wanita bernama Siu Bi. Yuan menahan perihnya hati yang serasa tertusuk ketika dia mendengar disebutnya nama ini, Nama seorang gadis yang mendatangkan rasa sayang dan simpati di hatinya akan tetapi berbareng juga mendatangkan rasa benci Karena gadis itu adalah putri desan pembunuh ibunya. Diam-diam dia merasa menyesal sekali mengapa gadis itu kembali menggabungkan diri dengan pihak Ang HW apa yang dia tahu adalah golongan penjahat. Akan tetapi Yuan segera merenggut ingatannya keluar dari lamunan tentang diri Siu Bi ini. Wah, urusanmu ini memang luar biasa hebat, adik Lisi, akhirnya dia berkata sambil menarik nafas panjang. Mereka itu memang jahat sekali dan tipu muslihat mereka itu agaknya akan dapat menimbulkan bencana perpecahan yang sangat besar. Marilah kita jangan membuang waktu lagi, segera berangkat ke Lyong Tau San menemui Suhu. Aku bisa mengerti betapa beratnya bagimu menceritakan peristiwa itu, maka biarlah aku yang akan mewakilimu bercerita kepada Suhu dan Subo. Terima kasih, kau baik sekali, jawab Lisi sambil menghapus air matah terakhir dari pelupuk matanya. Hatinya menjadi besar dengan adanya penolong ini, maka harapannya timbul kembali sehingga kemuraman pada wajahnya mulai menghilang. Akan tetapi, setelah melakukan perjalanan berpekan-pekan dan akhirnya mereka sampai di puncak Lyong Tau San, mereka menjadi sangat terkejut dan kecewa sekali melihat bahwa puncak gunung itu sunyi sepi, tidak ada kelihatan seorang pun manusia di sana. Tidak terdapat tanda sesuatu, juga tidak ada seorang pun manusia di sana yang dapat menceritakan apakah yang telah terjadi di puncak itu. Tapi menilai keadaan pondok yang masih bersih, seolah-olah masih hangat, jelas bahwa tempat yang sunyi ini belum lama ditinggalkan oleh penghuninya. Yowan berdiri di depan pondok, termenung dan termangu-mangu. Melihat tempat ini, tak terasa pula dua titik air matu keluar dari pelupuk matanya, karena dia teringat akan keadaannya pada waktu masih kecil daulu. Terbayanglah semua di depan matanya, keadaan dua puluhan tahun yang lalu, ketika dia masih kecil dan tinggal seorang diri di tempat ini. Dia berjalan hilir mudik seperti orang kehilangan pikiran, merabah-rabah dengan mesra batu-batu yang berada di depan pondok, membelai dedaunan di pinggir pondok, bibirnya menyeringai setengah senyum setengah menangis. La baru sadar setelah mendengar tangis Lisi dan cepat dia menengok. Melihat gadis itu sudah duduk dan menangis di atas bangku bambu di depan pondok, dia cepat-cepat menghampiri lalu berkata dengan suara menghibur. Tenanglah, adik Lisi. Tidak ada perkara di dunia ini yang tak dapat diatasi asal kita tenang dan sabar. Memang agaknya tidak kebetulan kedatangan kita, agaknya Suhu dan Subol sedang turun gunung, entah kemana. Akan tetapi, sebagai wakil Suhu, juga demi menjaga nama baik Suteswonbu, aku siap untuk membasmi penjahat-penjahat busuk itu. Marilah, adik Lisi, kita turun kembali dan kau antarkan aku ke tempat terjadinya peristiwa itu. Aku akan mencoba untuk menangkap Ang Hwa Anionio dan kita menyeret dia ke hadapan ayahmu agar dia mengakui akan tipu muslihat dan fitnah yang diaturnya. Bagaimana? Lisi hanya mengangguk-angguk, kemudian sesudah menekan perasaan kecewanya dapat juga dia berkata, kau baik sekali, yutu aku. Terserah kepadamu saja, aku, aku bingung tak dapat memikir sesuatu. Mereka bermalam satu malam di puncak Liong Tau San. Pada keesokan harinya baru mereka turun dari puncak itu, menuju ke kota Kongboan di tepi sungai Cialing. Sebetulnya apakah yang telah terjadi di puncak Liong Tau San? Sayang tak ada yang dapat bercerita kepada kedua orang muda itu. Akan tetapi andai kata ada yang dapat bercerita, agaknya malah akan membuat mereka menjadi makin gelisah saja karena baru tiga hari yang lalu, di puncak itu terjadi hal hebat seperti yang dikhawatirkan oleh Lisi. Pada suatu senja, tiga hari yang lalu, selagi Kua Kun Hang si pendekar buta bersama istrinya, Kue Eh Wikau, duduk di dalam pondok bercakap-cakap sesudah Wikau menyalakan api penerangan dan Kun Hang tengah makan masakan sayur yang disajikan istrinya sambil bercakap-cakap, tiba-tiba saja terdengar suara bentakan keras dari luar pondok. Kua Kun Hang, keluarlah dan pertanggung jawabkan kebiadaban anakmu. Sepasang sumpit yang menyumpit sayur dan sudah berada di depan mulut itu terhenti. Kun Hang miringkan kepalanya, keningnya berkerut dan perlahan-lahan dia menurunkan kembali sumpit serta mangkoknya. Telinganya mendengar gerakan istrinya menyambar pedang di dinding, dan pada saat istrinya hendak melayang keluar pintu, dia berkata lirih. Tahan dulu, jangan terburu nafsu. Serasa mengenal suaranya. Tak peduli dia siapa, dia telah menghina kita dan anak kita. Manusia bisa keliru, mungkin salah paham. Kua Kun Hang, lekas kau keluar sebelum ku hancurkan pondokmu kembali terdengar bentakan dari luar. Dengan tongkat di tangan, pendekar buta bergerak keluar dari pintu pondoknya, diikuti oleh wikau yang masih memegang sebatang pedang dengan muka kering. Alangkah kaget dan herannya nyonya ini pada saat melihat bahwa yang berdiri di depan pondok, dengan tegak dan dua kaki di pentang, sikap mengancam, wajah bengis, adalah seorang laki-laki tinggi besar dan gagah yang bukan lain adalah tan kong bu. Keadaan jago tua minsan ini menyeramkan sekali. Sepasang matanya yang tajam itu bersinar-sinar penuh kemarahan, rambutnya agak awut-awutan, mukanya merah padam, tangan kiri di kepal-kepal dan tangan kanan meraba gagang pedang. Suaranya nyaring menggeledek ketika dia melihat Kun Hang dan istrinya keluar dari pondok. Kua Kun Hang, kalau kau tidak lekas mempertanggungjawabkan kebiadaban anakmu, sekarang juga seorang di antara kita harus mampus di sini. Wajah pendekar buta penuh kerut-merut, akan tetapi dia tetap tenang dan sabar. Tapi sebaliknya, biarpun Hui Kaua adalah seorang wanita yang berperangai halus dan amat sabar, namun sekarang, sebagai seorang ibu yang mendengar anak tunggalnya dimaki biadap, darahnya seketika menjadi naiklah menudingkan telunjuk tangan kirinya ke arah Kong Bu dengan tangan kanan melintangkan pedang di depan dada. Tan Kong Bu, istrimu terhitung sebagai murid keponakan suamiku, jadi kau ini boleh juga dikatakan keponakan kami. Akan tetapi sikapmu ini sungguh-sungguh tidak patut. Ada urusan boleh diurus, ada soal boleh dibicarakan, segala sesuatu boleh diruntingkan baik-baik, tidak seperti kau ini yang bersikap kasar dan menghina. Siapa menghina? Hahaha, bicara tentang penghinaan, anakmu yang biadap itulah yang telah menghina kami. Penghinaan melewati batas takaran, penghinaan yang hanya dapat dicuci dengan darah dan nyawa, nyawa kunhang atau nyawaku. Jika kau hendak maju sekalian, boleh, aku tidak takut demi untuk membela nama baik anakku, soal mati bukanlah apa-apa. Setelah berkata demikian, agaknya kepanasan hatinya menjadi semakin berkobar oleh kata-katanya. Kongbu menggerakkan tangan dan seratlah telah mencabut sebatang pedang. Tentu saja hui kau menjadi makin marah, dia merasa ditantang. Hem, manusia sombong. Kau kira aku takut kepadamu. Kau sangka hanya engkau seorang di dunia ini yang gagah dan tidak takut mati, yang ingin membela anak. Tiada hujan, tiada angin kau memaki-maki anak kami, memaki-maki kami, kalau kau menantang bertempur, majulah. Aku lawanmu, hui kau melompat ke depan siap dengan pedangnya. Pada dasarnya tan Kongbu memang seorang yang berwatak keras serta berangasan, maka mendengar romongan ini apalagi melihat sikap hui kau, kemarahannya terhadap swonbu memuncak. Wanita ini adalah ibu swonbu patut bertanggung jawab pula. Dia memekik keras, mengeluarkan suara melengking tinggi dan tubuhnya bergerak maju. Bagus, kau atau aku yang mampus. Pedangnya menyambar ganas, dipenuhi dengan tenaga yang ceng sehingga sambaran pedang itu mengandung hawa panas yang amat berbahaya. Namun hui kau adalah istri pendekar buta. Sebelum menjadi istri pendekar buta ia telah memiliki kepandayan tinggi, tapi mungkin pada waktu itu tidak akan dapat menahan serangan tan Kongbu putrasi Raja Pedang. Akan tetapi sekarang, dia bukan hui kau 20 tahun yang lalu. Ilmu kesaktiannya mengalami kemajuan pesat di bawah bimbingan suaminya. Melihat datangnya serangan hebat ini, dia mengelak sambil membabat dari samping, menghantam pedang lawan. Teranggok. Bunga api berpijar merupakan kilat-kilat kecil menerangi cuaca yang saat itu sudah mulai remang-remang. Keduanya terpental muncur. Bagus, terimalah ini. Tan Kongbu menerjang lagi, lebih ganas dan lebih kuat. Kembali hui kau menangkis dari samping dan kini saking hebatnya tenaga dalam mereka, kedua pedang itu saling tempel tanpa mengeluarkan bunyi. Pada saat itu, berkelebat bayangan merah, disusul suara keras dan dua batang pedang yang saling tempel itu terpental ke belakang, malah hui kau dan Kongbu terhuyung-huyung tiga langkah. Kiranya Kunhang sudah turun tangan, ia menggunakan tongkatnya untuk memisahkan dua pedang itu. Ah, apa perlunya semua ini? Hui kau, kau mundurlah. Kongbu, marilah kita bicara baik-baik. Apa sebenarnya yang sudah terjadi? Kau agaknya marah-marah kepada anak kami. Kesalahan apakah yang diperbuat oleh Swanbu? Kau ceritakan kepada kami agar kami bisa mengetahui dan mempertimbangkan. Di antara kita, masa harus menggunakan kekerasan. Akan tetapi Kongbu yang sudah mendidih darahnya itu tak dapat dibikin sabar. Dengan suara tetap lantang dan penuh kemarahan dia berkata, Kunhang, mana bisa kita bicara baik-baik lagi setelah penghinaan yang dilakukan oleh anakmu? Akan tetapi agar kalian tidak penasaran, dengarlah apa yang sudah dilakukan oleh anakmu yang biadab itu, agar terbuka macu kalian betapa kalian tidak becus dalam mendidik anak. Anakmu Kwaswonbu itu telah menawan lisi anakku dan melakukan perbuatan terkutuk, dia, dia berani mencemarkan, dia berani menodai lisi, terkutuk dia. Karena dia lari, sekarang aku datang ke sini untuk minta pertanggungan jawabmu. Kunhang, penghinaan ini terlalu besar, kau sebagai ayahnya harus menebus dengan nyawamu atau aku sebagai ayah lisi mencuci noda dengan darahku? Bohong tiba-tiba wikau menjerit marah. Di mana terjadinya? Siapa yang menjadi saksi? Apa buktinya? Huh, siapa yang bohong? Aku sendiri yang menjadi saksi. Lisi ditawannya, tertotok tak berdaya dan ditawan ke dalam kudil tua di kota Konggoan. Bohong! Aku tidak percaya, tidak mungkin anakku melakukan perbuatan itu. Kau yang bohong kembali hengi kau berteriak. Mulut bisa bohong, akan tetapi matah, tidak. Dan mataku melihat sendiri kejadian itu, dan mataku tidak buta seperti matu Kunhang. Hanya mat lebuta yang tidak mau melihat kebiadaban putra sendiri dan melindunginya. Keparat, tak sedih aku menerima penghinaanmu ini. Hui kau yang sekarang menerjang maju dengan pedangnya. Kongbu mendengus dan menangkis, kemudian kedua orang ini kembali sudah bertanding dengan seru. Adapun kuakun hang berdiri termangu-mangu setelah mendengar penjelasan Kongbu. Mana mungkin ada kejadian semacam itu? Suanbu melakukan perbuatan terkutuk terhadap Lisi. Apakah mungkin putranya itu sedemikian hebatnya dikuasai nafsu sehingga membuatnya seperti gila? Agaknya tidak mungkin. Lat tahu bahwa putranya itu memiliki dasar watak yang amat keras dan tidak mau kalah, akan tetapi cukup diadasari gemblengan batin yang membentuk watak satya, pantang akan perbuatan-perbuatan maksiat, apalagi perbuatan terkutuk seperti itu. Tentu fitnah. Lah cukup mengenal pula watak Kongbu yang keras serta jujur, tegak seperti baja yang sukar ditekuk, sehingga tidak mungkin pula seorang seperti Kongbu ini membohong dan mengada-ada. Pemecahan satu-satunya menghadapi dua ketidakmungkinan hanyalah hasut atau fitnah. Agaknya ada fitnah terselit dalam urusan ini. Suara beradunya pedang dan lengking tinggi dari mulut Kongbu menyadarkannya. Kunhang merasa khawatir sekali. Dari gerakan yang terdengar oleh telinganya, tahulah dia bahwa pertandingan itu akan dapat menjadi hebat sekali dan mati-matian karena tingkat mereka berimbang dan pertandingan dilakukan dengan penuh hawa amarah oleh kedua pihak. Kalau dia tidak segera turun tangan, tentu seorang di antara mereka akan tewas atau setidaknya akan terluka parah. Kalian berhencilah kembali dia menengahi dan karena maklum betapa keduanya tak boleh dipandang ringan, begitu masuk Kunhang menggunakan gerakan yang ampuh. Tongkatnya berputar membentuk lingkaran-lingkaran yang membuat mati gerakan Kongbu, sedangkan tangan kirinya berhasil mendorong punda istrinya sehingga nyonya itu terhuyung ke belakang. Biarpun hatinya penasaran, namun Hongi Kau yang sudah hafal akan watak suaminya, tahu apa yang dikehendaki suaminya ini. Maka dia hanya berdiri mengepal tinju kiri dan melintangkan pedang di depan dada, tidak mau maju lagi. Akan tetapi Kongbu tidak mau mundur sama sekali. Bahkan di dalam kemarahannya, pertimbangannya menjadi miring dan dia mengira bahwa pendekar buta ini takut kalau istrinya kalah maka sekarang maju sendiri. Memang sebetulnya lah, orang yang tengah ditunggangi dan dipermainkan nafsu amarah, pandang matanya menjadi gelap, pertimbangannya rusak dan yang disangkanya hanya yang buruk-buruk saja. Oleh karena itu, sangat tidak baiklah kalau orang dikuasai oleh hawa nafsu amarah, lebih baik lekas-lekas singkirkan musuh besar pribadi ini dari dalam hati. Kun Hong, kau atau aku yang menggelep tak tak bernyawa di sini seruan ini disusul serangan dasyat sekali. Dalam kemarahan dan kemaklumannya bahwa yang dihadapi kini adalah seorang yang memiliki kesaktian hebat, Kong Bu telah menerjang sambil mengerahkan seluruh tenaga serta memainkan ilmu pedang yang sin kiam sut yang dahulu diawarisi dari mendiang kakeknya, sembun kwe i kwe e lun hebat bukan main terjangan Kong Bu ini karena dipenuhi tenaga yang keng yang sangat kuat memancar keluar dari gerakannya. Maka, sebatang pedangnya seakan-akan menjadi sebatang besi merah, panas menyala-nyala. Ah, saudaraku Kong Bu yang baik, hanya sampai di sini ucapan Kun Hong karena pendekar buta ini harus cepat-cepat mengelak sambil memainkan langkah-langkah ajaib dari Kim Tiao Kun sehingga dengan mudah dia mampu menyelamatkan diri dari pedang Kong Bu yang berubah menjadi tangan-tangan maut itu. Kong Bu penasaran bukan main. Setiap kali pedangnya menyambar, seakan-akan tubuh Kun Hong mendahului gerakannya, berubah kedudukannya, tidak lagi berada di tempat semula. Ataukah pedangnya yang selalu menyeleweng apabila mendekati tubuh Kun Hong? Tak mungkin dapat melakukan hal itu. Rasa penasaran merupakan bensin yang menyiram api yang membakar dadanya, maka sambil mengeluarkan suara melengking keras jago minsan ini mendesak makin hebat. Namun, dengan ketenangannya yang luar biasa, Kun Hong dapat mengatasi keadaan. Langkah-langkah ajaib yang dia lakukan sangat tepat dan teratur sehingga sinar pedang Kong Bu tak pernah dapat menyentuhnya. Dengarlah, Kong Bu sadarlah, anak-anak kita tentu kena fitnah, percayalah, Suan Bu tidak mungkin melakukan kebiadaban itu, mari kita selidiki baik-baik. Akan tetapi tiba-tiba Kong Bu berseru keras. Selagi Kun Hong bicara tadi, Kong Bu telah menerjangnya dengan nekat, pedang di tangan ketua minsan pai itu melakukan tusukan maut dengan ujungnya digetarkan menjadi tujuh sinar. Meskipun Kun Hong menguasai Kim Tiao Kun dan dapat menggerakkan tubuh secara ajaib untuk mengelak setiap serangan, namun dia maklum bahwa jurus sakti seperti ini yang menimbulkan getaran hawa pedang sedemikian, dasyatnya, tak mungkin dihilangkan lagi lah tidak suka bermusuhan dengan Kong Bu dan dapat menduga bahwa orang keras hati ini telah makan fitnah. Dia suka mengalah, akan tetapi tentu saja dia tidak mau menerima tusukan pedang yang tak berboleh dipandang ringan. Oleh karena itu, pada waktu berseru kaget tadi, tongkatnya berkelebat menjadi sinar merah dan sekaligus tongkat itu telah diputar berbentuk payung, menangkis pedang lawan sedangkan tangan kirinya dengan pengorahan separuh tenaga didorongkan ke depan. Jika saja Kong Bu tidak sedang dikuasai kemarahan yang membuat dia buta dan lengah, kiranya tidak akan mudah bagi Kun Hong untuk mengalahkannya dalam waktu singkat, sungguh pun harus diakui bahwa tingkat kepandayan Kong Bu tidak setinggi Kun Hong. Akan tetapi pada saat itu, Kong Bu sedang marah sekali, begitu marahnya sehingga dia seperti orang nekat, hasrat hatinya hanya ingin menyerang dan merobohkan lawan tanpa mempedulikan penjagaan tubuhnya sendiri. Karena inilah maka pedangnya terkena libatan tongkat Kun Hong yang liai, terlibat dan terputar hingga pedangnya ikut pula terputar. Sebagai seorang gagah, Kong Bu merasa pantang melepaskan pedang, malah dia memegang makin neret sehingga tubuhnya yang terpelanting oleh hawa putaran yang amat kuat itu. Pada saat itulah dorongan tangan kiri Kun Hong yang kelihatan lambat itu tiba. Seketika tubuh Kong Bu terjengkang ke belakang dan tubuh itu bergulingan sampai belasan meter jauhnya. Ah, maaf, saudara Kong Bu, Kun Hong memberu, tetapi tangan kirinya segera dipegang oleh wikau yang menahannya. Kong Bu melompat bangun dengan nafas terengah-engah, dadanya serasa sesak dan kepalanya peninglah tidak terluka, namun nanar dan maklumlah dia bahwa melanjutkan dengan nekat hanya akan menghadapi kekalahan yang memalukan. Kun Hong, kau lebih pandai daripada aku. Akan tetapi kalau aku tidak dapat membunuh anakmu yang diadap, aku tak akan mau berhenti berusaha. Tidak ada tempat bagi aku dan dia di kolong langit. Kong Bu, tunggu teriak Kun Hong, akan tetapi jago min santai itu sudah melompat pergi dan lari cepat meninggalkan puncak itu. Biarkanlah dia pergi. Orang berhati kaku dan mau menang sendiri itu, kata wikau sambil memegang lengan suaminya. Kun Hong menarik nafas panjang. Wikau, kau lekas berbenah, bawa bekal yang kita perlukan di perjalanan. Kita berangkat sekarang juga mencari Suan Bu dan menyelidiki ke Kong Goan. Ingin sekali aku tahu apa sih yang terjadi di kudil tua di kota Kong Goan itu? Begitulah, pada malam itu juga suami istri pendekar sakti ini berangkat meninggalkan puncak Liong Tau San. Dan ini pula lah sebabnya mengapa ketika Yoan dan Lisi tiba di puncak Liong Tau San tempat ini sunyi tidak tampak seorang pun manusia. Suan Bu terhuyung-huyung, baru beberapa puluh langkah pandang matanya gelap. Dia berusaha menahan diri, tetapi kepalanya terlalu pening dan akhirnya dia jatuh terguling. Dia merasa tubuhnya panas sekali, kepalanya berputaran, maka dia meramkan kedua matanya. Siubi, ah, siubi, hem, apakah aku sudah gila? Kenapa siubi saja yang teringat dan terbayang suan Bu bangkit dan duduk, beberapa kali dia menampar kepalanya sendiri dan bibirnya berbisik-bisik. Siubi, gadis iblis itu, aku harus benci kepadanya, harus akan tetapi rasa panas membakar kepalanya dan dia roboh lagi, kini pingsan. Tak jauh dari tempat itu, siubi berdiri terisak-isak. Dari jauh ia melihat suan Bu jatuh bangun, melihat pemuda itu terhuyung-huyung kemudian roboh, juga melihat pemuda itu menggerak-gerakan bibir akan tetapi dia tidak dapat mendengar kata-katanya, melihat pemuda itu memukul kepalanya sendiri lalu terguling, tak bergerak-gerak. Suan Bu siubi menjerit kecil, hatinya serasa ditusuk-tusuk. Dan ia lalu lari menghampiri, menubruk dan berlutut di dekat tubuh yang tak bergerak. Air matanya bercucuran membasai muka suan Bu yang kini menjadi merah sekali dan panas. Ketika tangan siubi menyentuh leher pemuda itu, gadis ini terkejut dan menarik tangannya. Panas sekali. Ahaha, kau terserang demam. Sebagai putri angkat pesan dan cucu murid Heklojin, serta biasa hidup di puncak gunung yang sunyi sehingga sudah biasa menghadapi penyakit, siubi maklum bahwa demam panas ini adalah akibat dari luka di lengannya. Tanpa ragu-ragu lagi siubi lalu memondong tubuh suan Bu yang pingsan itu, lalu dibawa lari dengan maksud mencari tempat peristirahatan yang baik agar dia dapat merawatnya. Entah bagaimana, setelah ia berhasil membuntungi lengan kiri putra pendekar buta ini, semua rasa benci lenyap dan timbulah rasa cinta kasih yang memang telah bersemi di dalam hatinya. Siubi malah merasa sangat bersalah dan untuk menebus kesalahannya terhadap suan Bu, ia hendak merawatnya, kalau mungkin, untuk selamanya. Malah ia bersedia menghabiskan permusuhannya dengan orang tua pemuda ini, asal suan Bu mau memaafkannya dan mau ia rawat selamanya. Tiba-tiba saja telinganya mendengar suara gerakan dan alangkah kagetnya ketika ada bayangan berkelebat dan tahu-tahu di depannya berdiri seorang gadis cantik jelita yang ia kenal sebagai Cuisian. Hanya satu kali Siubi bertemu dengan putri Raja Pedang ini, yaitu di Chinco Atu, tetapi pertemuan yang sekali itu cukup baginya untuk mengetahui bahwa putri Raja Pedang itu amat tinggi kepandainya. Di lain pihak, Cuisian juga tercengang melihat Siubi. Tadinya dari belakang ia melihat seorang wanita memergunakan ilmu lari cepat yang tinggi berlari mendukung seorang pria. Dia menjadi curiga dan mengejar, menyusul lalu menghadang untuk melihat siapa mereka dan apa yang terjadi. Maka dapat dibayangkan betapa kaget hatinya ketika ia mengenal Siubi, gadis liar yang bersumpah hendak membuntuni lengan pendekar buta dan anak istrinya, gadis liar yang menimbulkan cemburunya karena sikapnya terhadap Yowan. Akan tetapi gadis ini pula yang telah menyelamatkan nyawanya ketika ia dikeroyok di Chinco Atu. Kau tanda seru saking heran dan kagetnya Cuisian menegur. Hem, putri Raja Pedang. Mau apa kau menghadangku balas Siubi ketus? Pandang matu Cuisian menyelidiki lelaki yang sedang dipondong Siubi, terkejut melihat lengan kiri yang buntung sebatas siku, ujungnya dibungkus dan masih terdapat tanda darah dari luka yang baru. Eh, haha, siapa dia tanyanya, penuh kecurigaan. Dia siapa peduli apakah engkau? Tidak ada sangkut pautnya denganmu. Ak-ah Cuisian melangkah maju selangkah, wajahnya pucat dan matanya terbelalak lebar. Dia, dia. Suan Bu. Bukankah dia Suan Bu? Sudah kerap kali ia bertemu dengan Suan Bu, akan tetapi yang terakhir kali adalah pada waktu Suan Bu berusia 4-15 tahun. Kalau sekarang tidak melihat pemuda itu buntung lengan kirinya dan dipondong Siubi, agaknya ia akan pangling juga. Karena lengannya buntung, sedangkan Siubi pernah menyatakan hendak membuntungi lengan pendekar buta sekeluarga, dan pemuda yang buntung lengannya ini wajahnya seperti Suan Bu, maka mudah baginya untuk menduga dan hal ini membuat ia kaget dan ngeri. Kebetulan sekali pada saat itu Suan Bu tersadar, mengerang dan mengeluh, membuka matanya dan tepat dia memandang Cuisian. Agaknya dia dapat mengenal pula, karena bibirnya berbisik perlahan, bibiguru. Kini hati Cuisian tidak ragu lagi. Memang dahulu Suan Bu disuruh menyebut Sukou, bibiguru, kepadanya karena pendekar buta tetap menganggap ayahnya sebagai guru. Dengan suara lantang ia membentak. Dia benar Suan Bu. Siapa membuntungi lenganya lah tidak dapat bertanya kepada Suan Bu karena pemuda itu sudah pingsan lagi. Si Ubi mendongkol sekali. Ia seorang gadis yang beratak aneh luar biasa. Hatinya yang keras bagai baja mentah itu agaknya hanya dapat dicairkan oleh kehalusan. Menghadapi kekerasan, dia akan menjadi semakin keras. Suara Suan Bu menyebut bibiguru dan perhatian Cuisian terhadap pemuda itu, mendatangkan kedongkolan hatinya. Kau mau membelanya? Nah, terimalah keponakan Bu ini teriaknya sambil melempar tubuh Suan Bu ke arah Cuisian. Gadis Taisan Pai ini cepat-cepat menerima tubuh itu dan alangkah kagetnya ketika ia mendapat kenyataan betapa tubuh itu panas sekali. Cepat ia menurunkan tubuh Suan Bu dengan hati-hati ke bawah pohon yang peduh, kemudian memeriksanya. Keadaan Suan Bu tidak berbahaya, kecuali kalau darahnya keracunan oleh luka lengan buntung itu. Maka dia lalu menotok beberapa jalan darah sambil mengerahkan Sinkang dengan tangan kiri yang ia tempelkan di punggungnya. Kemudian ia berdiri, meloncat ke depan Siubi yang masih berdiri tegak dengan muka marah. Siubi, siapa yang membuntungi lengannya? Siubi mengedihkan kepala, membusungkan dada. Aku, dia anak pendekar buta musuh besarku meski mulutnya hanya berkata demikian, akan tetapi pandang matanya seolah menantang, kau mau apa? Cui-san menenangkan hatinya yang menggelora, lalu bertanya, kau telah membuntungi lengannya, mengapa dia kau dukung? Hendak kau bawa kemanakah dia? Tiba-tiba wajah Siubi menjadi merah sekali, dia, dia demam, aku harus merawatnya, ah, kau cerwet tamat, mau apa sih? Kemarahan Cui-san tidak sanggup ditahannya lagi. Sekali tangannya bergerak ia telah mencabut liong cukiam. Pedang itu berkerdepan saking tajamnya dan diam-diam Siubi bergidiklah cukup maklum akan kelihayan putri raja pedang ini dan tahu pula bahwa ia tak akan mampu menang melawannya. Akan tetapi untuk menjadi takut, nanti dulu. Dengan hati penuh kemarahan ia juga siap bertempur mati-matian. Siubi, kau bocah iblis. Aku tahu bahwa pada dasarnya kau bukanlah orang jahat, akan tetapi karena kau hidup di lingkungan iblis-iblis kejam, hatimu menjadi kejam dan ganas. Manusia macam engkau ini perlu diberi hajaran. Cerwet kau bentak Siubi dan pedangnya menyambar-nyambar, merupakan sinar hitam, disusul pukulan tangan kirinya yang ampuh, yaitu pukulan Hek In Keng. Cui Sian cepat mengelak dari pukulan dan menangkis pedang lawan, kemudian dengan sama hebatnya ia balas menyerang yang juga dapat ditangkis oleh Siubi. Sebentar saja kedua orang darah perkasa ini sudah bertanding dengan seru. Siubi bertempur dengan nekat, mengerahkan semua kepandayan dan tenaganya hingga mau tidak mau membuat Cui Sian menjadi kewalahan. Bila mana putri raja pedang ini menghendaki, dengan jurus-jurus mematikan dari ilmu pedangnya yang hebat, agaknya ia akan dapat merobohkan lawannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Akan tetapi Cui Sian adalah seorang gadis yang ingat Budila pernah ditolong oleh Siubi ketika terjadi pengeroyokan di Cinco Atu, maka tiada niat di hatinya untuk membunuh gadis liar itu. Dia hanya marah melihat Suon Bu dibuntungi lengannya dan berusaha untuk menangkap gadis ini kemudian menyerahkan keputusan hukumannya pada Suon Bu sendiri. Inilah yang membuat agak sulit ia menangkan Siubi, sama sulitnya dengan menangkap seekor harimau hidup-hidup, tentu lebih mudah membunuhnya. Betapapun juga, ilmu pedang Im Yang Sin Kiam masih tetap merupakan raja di antara sekalian ilmu pedang, sedangkan pedang di tangan Cui Sian juga merupakan pedang pusaka yang amat tampuh karena Liong Chu Kiam adalah pedang kuno yang hebat. Liong Chu Kiam ada sepasang, maka disebut Liong Chu Kiam, sepasang pedang mustika naga, dan menjadi senjata suami istri ketua Tai San Pai. Yang panjang dipegang raja pedang, yang pendek dipegang istrinya. Akan tetapi sekarang yang pendek berada di tangan putri mereka, Cui Sian. Dengan pedang ampuh ini di tangan sambil mainkan ilmu pedang Im Yang Sin Kiam, lewat 50 jurus, Siubi menjadi pening dan kabur pandang matanya. Apalagi, sebetulnya ia masih belum sembuh benar dari luka di dalam dadanya. Yang membuat dia amat penasaran adalah Kere Cui Sian bertempur. Putri raja pedang itu seolah-olah mempermainkannya, buktinya setiap kali pedang berkeredepan itu sudah hampir mengenai tubuhnya, ditarik atau diselewengkan sehingga tidak mengenai dirinya. Dia sama sekali tidak menduga bahwa Cui Sian melakukan itu dengan sengaja karena tak ingin membunuhnya. Siubi malah mengira bahwa gadis Tai San Pai itu memandang rendah dan mempermainkannya. Hal ini membuatnya mendongkol dan marah sekali. Dia sampai lupa akan luka di dalam dadanya dan mengerahkan He In Keng sekuatnya untuk menyerang. Sambil berteriak nyaring, tangan kirinya memukul dan uap hitam pun menyambar. Cui Sian sangat kaget. Hebat sekali pukulan ini. Akan tetapi ia tidak mau kalah. Cepat ia menggeser kaki ke kanan dan pukulan He In Keng dengan tangan kiri Siubi itu lalu ia gempur dengan tangan kiri terbuka sambil mengerahkan singkangnya. Duk! Siubi mengeluarkan pekek dan tubuhnya terlempar ke belakang, roboh, pedangnya juga terlepas dari tangan kananlah merintih-rintih. Ada pun Cui Sian berseru kaget karena ia merasa seakan-akan tangannya dimasuki hawa yang mengandung api sedang ia sendiri terhuyung-huyung ke belakang. La terlampau memandang rendah He In Keng dan kalau saja singkang di tubuhnya belum kuat benar, tentu ia pun akan terluka hebat. Cepat gadis Kosen ini menahan nafas dan menyalurkan singkang untuk memulihkan tenaga dan melindungi isi dadanya. Kemudian ia menghampiri Siubi dan menotok jalan darah yang membuat Siubi lemas. Wanita sial Siubi yang sudah tidak dapat menggerakkan kaki tangan itu memaki. Dua matanya memandang dengan melotot. Kau bunuhlah aku, aku tak takut mampus. Hayo, kalau kau gagah, bunuh aku. Cih, perempuan iblis. Sudah selayaknya kau dibunuh atas perbuatan kejimu terhadap suanmu. Akan tetapi, aku berhutang nyawa kepadamu, terpaksa sekarang kuampuni kau. Keparat, siapa memberi hutang kepadamu? Siapa sudi menerima ampunanmu? Hayo, gunakan pedangmu itu membunuhku, jangan banyak cerwet. Kau yang cerwet. Kau cerwet, kau bawel, kau nenek-nenek bawel Siubi memaki-maki. Akan tetapi Cui Sian tidak mau pedulikan gadis galak itu lagi karena dia sudah sibuk menghampiri dan memeriksa keadaan suanmu. Lega hatinya bahwa pemuda itu tidak menderita luka-luka lain yang berbahaya kecuali lengannya yang buntung. Hatinya ngeri juga ketika ia membuka lengan buntung yang dibalut itu dan melihat lengan buntung sebatas siku. Darahnya sudah mulai kering, akan tetapi ujung yang buntung itu agak memerengkap. Ini berbahaya, pikirnya. Cepat ia mengeluarkan sebungkus obat dari saku baju sebelah dalam. Dia menggunakan obat itu pada luka dan membalut luka dengan sehelai sapu tangan bersih. Koma jangan bunuh dia. Sukau. Hati Cui Sian tertegun. Apa maksud suanmu? Tidak boleh membunuh siubi? Gadis itu sudah membuntungi lengannya dan pemuda ini masih minta supaya dia jangan dibunuh. Atau mungkinkah bukan siubi yang dimaksudkan? Suan Bu sedang terserang demam panas dan biasanya dalam keadaan begini, orang suka mengigau. Suan Bu, siapa yang kau maksudkan? Jangan bunuh siapa? Siubi, di mana kau? Ahaha, siubi, sudah puas ke hatimu sekarang? Alangkah cantik engkau, cantik, liar dan ganas. Cui Sian merasa jantungnya tertusuk. Ah, tidak salah lagi, ada terselip sesuatu antara dua orang muda ini, pikirnya. Selaka, siubi gadis liar dari godisan itu tak hanya menimbulkan bencana karena kekejiannya, akan tetapi juga karena kecantikannya. Teringat ia akan yuwan, dan hatinya menjadi panas. Dia tahu bahwa suan Bu dalam keadaan setengah sadar, akan tetapi saking panasnya hati, ia menjawab. Jangan pedulikan dia lagi, suan Bu. Akan tetapi suan Bu tentu saja tidak mendengar karena ia kembali mengigau perlahan, tubuhnya panas sekali. Sian Moi? Panggilan ini mengagetkan Cui Sian. Cepat ia melompas sambil membalikan tubuhnya. Seketika wajahnya menjadi merah dan jantung di dadanya berdebar tidak karuan. Ketika matanya mendapat kenyataan bahwa ia tadi tidak keliru mengenal suara itu, suara yuwan. Akan tetapi kegembiraan hatinya itu ternoda kekecewaan ketika dilihatnya kedatangan pemuda itu bersama seorang darah remaja yang cantik jelita. Yotwako, kebetulan kau datang, katanya halus. Akan tetapi yuwan sudah melompat ke dekat suan Bu, memandang dengan matlah, terbelalak. Dia ini, bukankah dia setekwa suan Bu? Cui Sian mengangguk dan yuwan sudah berlutut di dekat tubuh suan Bu, memandang lengannya yang buntung. Adapun lisi begitu melihat lengan suan Bu yang kiri buntung, hampir saja ia terguling pingsan. Matanya serasa kabur, kepalanya nanar, bumi yang dipijaknya serasa berputaran. Cepat ia menahan pekek yang hendak meluncur dari mulutnya sehingga hanya terdengar seperti orang mengeluh dan ia pun berlutut di dekat yuwan. Oh, ah, hanya inilah yang keluar dari mulutnya. Sedangkan yuwan cepat memeriksa tubuh suan Bu. Seperti juga Cui Sian tadi, dia merasa lega bahwa suan Bu tidak menderita luka lain yang berbahaya. Sian Mui, siapa yang membuntungi ia menahan kata-katanya dan jantungnya serasa berhenti berdetak ketika yuwan teringat akan siubi. Siapa lagi kalau bukan siubi? Itulah orangnya kata Cui Sian menudin ke arah siubi yang rebah miring tak jauh dari situ. Dua orang muda yang baru datang ini tadi tidak melihat siubi dan sekarang mereka menoleh. Lisi sudah meloncat sambil mengeluarkan seruan marah. Sedangkan yuwan hanya memandang dengan muka berubah agak pucat. Dengan kemarahan meluap-luap lisi menyambar tubuh siubi, dijambak rambutnya dan ditariknya berdiri. Plak-plak. Dua kali tangan kirinya menampar, dan tanda jari-jari merah menghias kedua pipi siubi yang tersenyum-senyum mengejek. Hai hik-hik, perempuan tak tahu malu. Beraninya kalau aku sudah tidak berdaya. Hayo bebaskan totokan ini dan lawan aku secara orang gagah. Akan tetapi Lisi tidak mempedulikan omongannya, malah dia menarik lepas rambut kepala siubi dan menggantungkan siubi pada cabang pohon, mengikatkan rambutnya yang panjang pada cabang pohon itu. Cabang itu rendah saja sehingga kedua kaki siubi tergantung hanya belasan sentimeter dari tanah. Siapakah gadis itu Cui Sian bertanya kepada Yohan yang masih saja memandang dengan metel, terbelalak dan muka agak pucat. Dia Lisi, puteri kakakmu Tan Kongbu, jawab Yohan, suaranya menggetar dan lemah. Karena keadaan tegang, Cui Sian tidak memperhatikan hal ini dan ia pun memandang. Kiranya gadis remaja itu adalah keponakannya sendiri. Iblis bertina jahat. Hayo kau ceritakan mengenai fitnah keji yang kalian rencanakan, tipu muslihat rendah yang kalian jalankan untuk merusak nama baik Suonbu dan aku. Tipu muslihat yang mana? Berlaku galak terhadapku setelah aku berada dalam keadaan tertotok, barulah dapat disebut tipu muslihat. Aku tidak biasa melakukan fitnah dan tipu muslihat siubi menjawab senaknya, sepasang matanya yang bening itu memandang penuh ejekan kepada Lisi. Plak. Plak kembali tangan Lisi menampar kedua pipi siubi. Kalau kau tidak mau mengaku, akanku siksa sampai mampus Lisi melompat dan mematahkan sebatang ranting pohon. Hayo kau mengakulah bahwa Ang HW Apai telah mengatur siasat untuk mengelabdo bimete ayahku agar ayahku mengira Suonbu dan aku sudah melakukan perbuatan hina. Hai hai hik, kau lah yang ingin melakukan perbuatan hina. Suonbu mana mau? Hai hai hik, tak tahu malu kembali siubi mengejek, diam-diam hatinya panas dan penuh cemburu. Lah mencinta Suonbu, mencinta dengan seluruh jiwa raganya, hal ini amat terasa olehnya setelah ia membuntungi lengan pemuda itu. Karena itu, teringat bahwa gadis ini pernah berdekatan dengan Suonbu, hatinya penuh cemburu.